Gunung Salak dengan segala misterinya telah menjadi landmark dari Kabupaten Bogor. Tapi jangan salah, masih terdapat jajaran gunung dan perbukitan yang mengelilingi daerah yang berjuluk kota hujan ini. Salah satunya adalah Gunung Munara, terletak di wilayah kampung sawah Rumpin Bogor. Gunung Munara berketinggian 367 meter di atas permukaan laut. Disakralkan warga karena dipercaya sebagai tempat bertapanya si Kabayan, tokoh dongeng dalam budaya Sunda yang dianggap nyata. Kisah si Kabayan bahkan telah banyak ditulis ke dalam buku dan menjadi ide banyak cerita film. Benarkah sosok Kabayan adalah nyata? Lalu bagaimana jejaknya bisa sampai ditemukan di Gunung Munara? Selengkapnya di Secret Story. Gunung yang cocok buat bagi pendaki pemula, kayak gitu. Nah, selain itu yang setahu gue itu Gunung Munara itu dia ada situs keramatnya, kayak salah satunya itu tempat pertapaannya Soekarno gitu ya. Yang aku tahu sih di sana ada gunung azan gitu, jadi setiap pendaki yang ke sana tuh harus ritual azan gitu, harus azan di sana. Tapi aku juga nggak tahu sih kayak kenapa harus azan gitu, harus ada ritual itu di sana. Gunung Munara bisa ditempu selama dua jam perjalanan dari Jakarta. Walau disebut dengan nama gunung, Gunung Munara sebenarnya lebih tepat disebut bukit. Dari kejauhan, Gunung Munara terlihat seperti bebatuan besar yang menjulang tegak lurus layaknya menara. Dari fenomena inilah, penamaan Gunung Munara berasal. Menurut keyakinan para tokoh Sunda, Gunung Munara menjadi perbatasan atau titik tengah antara wilayah Kesultanan Banten dan Kerajaan Sunda Pajajara. Kata orang tua sini, Banten, Cirebon itu pusernya di Gunung Munara gitu. Pusernya Banten, Munara, ya di sini aja gitu. Kalau jarah kesana kemari nggak ini, ya jarah aja kemari. Tepak tilasnya, satu, Sultan Hasan Banten, Presiden kita RI Bung Karno, ya kan. Nah, itu masih banyak yang lainnya, para-para pendahulu kita gitu kan, para pejuang-pejuang Jaman dulu gitu. Nah, di sini tapak tilasnya, ngademnya gitu. Di kawasan Gunung Munara, terdapat beberapa situs berupa goa dan petilasan. Menurut cerita Turun Temurun, ketika akan melakukan perjalanan spiritual, Sikabayan sempat singgah di Gunung Munara. Keberadaannya diperkuat dengan jejak kaki Sikabayan pada sebuah batu besar. Uniknya, hanya ada jejak telapak kaki kiri saja di Gunung Munara. Sementara jejak kaki kanannya dipercaya ada di daerah Cerebon. Melihat ukuran kaki yang cukup besar, bisa diperkirakan jika Sikabayan bertubuh seperti raksasa. Jadi, Sikabayan itu katanya lagi punya pikulan, pikulannya ibuat kata orang Sunda itu ngejeprit, ya kan, jatuh. Nah, di sinilah, jadi Gunung Munara berupa batu-batu yang tidak masuk akal sama manusia, karena batu ini cuma nempel doang, tapi enggak jatuh, ya kan. Nah, itulah kekuasaan yang makuasa, gitu. Kalau ada peninggalannya mah, ada tapak Sikabayan sama tongkatnya. Selain tapak kaki raksasa Sikabayan, Gunung Munara juga memiliki ikatan sejarah dengan penguasa Banten, Sultan Hasanuddin. Dikisahkan di tengah perjalanannya dari Cerebon menuju Banten, Sultan Hasanuddin sempat singgah di Gunung Munara. Ia lalu bermunajat dan mengumandangkan azan di atas sebuah batu. Di tempat yang disebut petilasan dari Sultan Hasanuddin ini, terdapat situs keramat berupa goa yang disebut Gadogan Kuda. Tempat Sultan Hasanuddin mengikatkan kuda tunggangannya. Beliau singgahnya ke sini kan, beliau itu adalah seorang waliullah, ya. Nah, beliau juga sosok seorang pendiri, yaitu Kerajaan Banten. Anaknya, Seh Sarip Hidayatulo. Dan buktinya beliau ke sini, yaitu di sini juga ada yang namanya lapak tangan ya, bekas beliau dulu. Ini? Iya. Dulu tempat tersebut, ini sempit, Kang. Nah, makanya beliau ke sini didoronglah batu ini. Nah, di sini buktinya. Nah, untuk karumahnya ada yang disebut, supaya lancar belajarnya itu untuk anak-anak yang masih belajar ya, Kang. Iya, iya, iya. Mengharap karumahnya dari Sultan Hasanuddin. Betul, iya, seperti itu. Tak jauh dari situs Gadogan Kuda, terdapat sebuah tanah lapang yang disebut dengan Taman Kejayaan. Di tempat ini, pendaki ataupun peziarah akan menjumpai sebuah kolam air yang juga dikeramatkan karena sejarah dan legendanya. Al-Kisah, nama Taman Kejayaan diberikan warga karena diakini menjadi tempat Sultan Hasanuddin Banten berhasil menguasai ilmu kebatinan tertinggi setelah mensucikan diri dengan air alami dari Gunung Munara. Taman Kejayaan itu buat istilahnya menunjang kejayaan merdekanya Indonesia. Jadi, setiap orang datang ke situ, ambil air wudu atau cuci muka, situ insya Allah sereat-sereatnya dia pasti jaya gitu. Jadi, dinamakan Taman Kejayaan gitu. Dari Taman Kejayaan, jalur pendakian akan semakin menanjak menuju puncak Gunung Munara. Tak jauh dari puncak, terdapat goa tempat Sultan Hasanuddin Berta Fakur meminta petunjuk pada Tuhan yang kuasa. Pada bagian goa, terdapat jejak peninggalan berupa lubang yang diakini sebagai bekas tongkat sang sultan dan batu tempat menyimpan kitab suci Al-Quran. Banyak pengunjung dengan minat khusus melakukan ritual di tempat ini. Berharap keberkahan dari Tuhan lewat jejak yang ditinggalkan Sultan Banten pertama, Baulana Hasanuddin. Kalau untuk ritual yang tertentu sih ya, biasanya pada malam Jumat kebanyakan. Tapi kalau untuk pada umumnya, yang jarak di tempat pasila persinggahan atau Tawasul Gua Sultan Hasanuddin, yaitu di Belan Maulid. Nah, kumpulnya mereka banyak. Itu kemungkinan dari mana aja? Selain daripada warga sini, ada yang dari luar. Kuatnya daya magis Gunung Munara, bahkan sampai menarik minat presiden pertama Indonesia Bung Karno untuk datang berkunjung. Ya, sejak masa prakemerdekaan, Bung Karno memang dikenal sebagai sosok yang suka mengunjungi tempat-tempat wingit yang berenergi tinggi. Kabarnya, di sekitar Gunung Munara, terdapat goa khusus di bawah tanah yang menjadi tempat Bung Karno bermeditasi, memusatkan panca indranya. Tadi ada goa petilasannya Sultan Hasanuddin Banten, lalu ada sosok Bung Karno. Nah, apakah ada kaitannya antara beliau berdua ini? Ya, mungkin ada, Kang. Ada keterkaitannya antara Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Soekarno ya, dengan Sultan Hasanuddin ya, kemungkinan besar ada. Karena beliau sebelum datang ke sini juga, udah pasti beliau dekat dengan Wali Yuloh. Makanya beliau singgah tapak tilasnya di gua Soekarno, yang dinamakan nih sekarang, Kang. Untuk bisa menuju tempat petilasan Bung Karno di Gunung Munara, medan yang harus dilalui cukup berat. Hanya pengunjung dengan niat tertentu saja, yang biasa datang. Selain niat, keberanian juga dibutuhkan, karena posisi petilasan ada di kedalaman 3 meter, gelap gulita, dan menyeramkan. Berdasarkan pengalaman para pegiat spiritual yang pernah masuk ke dalamnya, Pada bagian inti goa, terdapat batu yang digunakan sebagai alas duduk oleh Bung Karno. Buat mereka-mereka yang melakukan ritual itu atau berziarah, mungkin ada cerita tersendiri enggak? Ada. Ada yang jarah katanya, pernah menemukan benda ya, semacam kayak pisau, kayak batu ya. Terus ada juga ya hal-hal yang gaiblah bahasanya. Ada yang mencium wangi-wangian, ada yang katanya di atas kedengeran orang nyapu, ada geraman harimau juga. Itu macem-macem penjara yang duduk di sini. Banyak sini penunggunya gitu. Ada ular, ada harimau gitu. Jadi penunggunya udah banyak memang gitu. Bahkan pokakas-pokakas, mudah ada keris atau segala macem itu banyak. Ada yang kalau lulus tapaknya, lulus istilahnya bersemerinya, kalau memang miliknya, rezekinya, dapat. Ada keris, ada batu, pincin, ya segala macem lah gitu. Ada berisi kuning apa gitu, peninggalan zaman dulu, perang gitu. Banyaknya situs peninggalan tokoh besar di Gunung Munara, menimbulkan keyakinan jika Gunung Munara adalah tempat sakral yang berenergi tinggi. Tak aneh jika peminat sejarah dan spiritual, banyak yang berdatangan ke lokasi ini. Tapi ingat, jangan berlaku sembarangan, karena makhluk goi penjaga Gunung Munara dikenal sangar, tak kenal kompromi. Kabarnya pernah terjadi, seorang pengunjung tertimpa musibah karena bertindak kurang sopan di Gunung Munara. Percaya tidak percaya, ada baiknya kita menjaga sikap dan kehati-hatian untuk keselamatan bersama. Tahun 84-85 dulu, nah itu yang namanya Arief, jatuh dari atas, karena dia malamnya itu teriak-teriak sama cewek, sama teman-temannya. Yang penungguma kita mah nggak ngeliat, ya kan? Dia nggak senang mungkin pagi-paginya turun tampang, pengamannya putus. Harusnya nggak putus, ya kan? Dari atas itu. Kenapa putus pas tengah-tengah? Jatuh, pernah kejadian di sini. Ada itunya juga, ini tuh batu uncannya, diabadikan di sini, ada di bawah. Terlepas dari kisah legenda dan misteri yang menyelimutinya, Gunung Munara menyimpan keindahan alam dan mempesona. Layak menjadi pilihan bagi mereka, pecinta wisata alam. Sub indo by broth3rmax